Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalau negosinya apa kali ini gue mau review gameplay buat ngejar top rank di Vibranium Timeline Battle ya kan Jadi gue pake Wolverine disini ya buat ngejar top ranknya Tapi disini kalian bisa liat kalau misalnya gue kalah gitu 3 kali itu gue main auto ya kan Terus juga timnya tuh masih pake tim sebelumnya gue gitu kan Tapi gue pikir gue pengen ngejar top rank aja Lumayan lah kristal seminggu bisa 440an gitu kalau ngejar top rank 100 besar Nah disini gue pake Wolverine serius enak banget sih kemarin juga gue pake Wolverine doang enak banget Ini guys kita liat nih guys Shet dah, sabernya apa bang Yoi Waduh kacau ya Dia juga pake artifact Ya lu main pinter-pinter dah pokoknya kalau apa namanya Buat kejar point gitu kan, buat dapetin point Lu main tag, main manual gitu Tangan lu harus gesit Caranya gini nih, kalau ngelawan gue udah pake Adam Ya kalah dulu sih Yah kalah dulu sih Muset dah langsung Waduh Kacau Kacau Nah kan Tuh kalau main manual enak gitu Daripada lu main auto kalah mulu lu ntar lu Poin lu nggak bertambah-tambah ya kan, sekalanya bertambah juga nggak seberapa Diasin guys Ini liat nih, lawan gore pake Adam kayak gini nih guys Pas dia turun baru lu serang Kayak gitu guys Ow Kambing yang indeh Gokil gak sih Powers of artifact emang Gue nggak kebayang kalau misalnya nanti tier 4 tuh bakal kayak gimana ya gitu Damagenya udah berasa banget bisa ngalahin Atau nembus defense Adam Kok dia aneh sih Harusnya Jean Grey di posisi utama lagi buat remove debuff Sampai dia mentingin energy defense Waduh Kambing dia Sesegala Ah Reflex Emang Bajingan itu Lah 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 Emang gue Ngetek ya tadi ya Gak sengaja kalo iya Nih guys Buat ngalahin Jean Grey pake warframe Nah kayak gitu guys Gacor kang Hmm Anjir gue kalo tau begini dari awal gue main auto Eh main manual anjir Gue ngejar point Tapi sayangnya gue gak bisa terus-terusan pake satu karakter gitu Kalo gue bisa ngalahin semua tim lawan pake satu karakter Itu nanti gue bakal dapet point lebih 5 point gitu Cuman ya gak terlalu mentingin lah Kalo misalnya gue gak main tag gue dengerinnya juga kalah Gue ngejar 5 point doang gitu kan Maksain buat dapet 5 point malah kalah Parah nantinya Aduh 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 Iyui Aduh Nasib kalah nih Emang kampret nih aja Tuh kan Emang parah dia Ih Ngeselin banget Mantep Sudah bisa diandelin lah level 70 tuh Call friend kalo ada artifaknya ya Terus sekali lagi nih guys Nanti gue tegasin lu ada artifak Mantep Ntar gue kasih tau caranya buat dapetin artifak Gue dapet Artifak all over on tuh 3x lu Serius lu Beneran Nih Ini 1 ya kan Terus juga bintang 4, 2 Pertamanya gue dapet bintang 5 juga Cuman Insign nya tuh gak sesuai gitu Terus gue dapet lagi bintang 5 lagi 2x Insign nya sesuai ya gue tiban Kayak gitu ya Bishop Junior Wih Ini salah satu top rank atas juga nih si Bishop Eh 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 Tuh kan gak bisa gerak aja gue Gue nge-attack juga gak bisa Seriusan Nah Lo sih gak Kerimake buff uh EH kalau begini bahaya gue harus ngetek kambing gue sebel banget emang sama si ucap pedekilan itu tuh kan yoi gacor kang anti spider-man yoi kan gue belum kalah-kalah kalah kartang utuh doang tadi di shop lawan lagi kan guys lawan lagi guys kali ini jangan sampai kalah ini terakhir anjir gak sih sumpah jangan ngeselin banget tuh kan gila ya bener-bener demeknya sih bisa banget diandelin spider-man sumpah ngeselin banget beneran ngeselin banget gue benci banget untung ada wolfrine sekarang ini nah guys jadi kayak begitu guys buat dapetin skor pakai wolfrine ya ya kan buat ngejar top prank itu lu sebenernya lu bisa free refill ya kan kalau misalnya lu tuh beli shield support dia tuh ada gratis sehari 10 kali gitu kalau lu beli shield support di daily perk ya nah ini nih tuh dia ada bonus buat refill gitu ya kan dari entry 1 kali di timeline battle gitu auto play plus di shoulder land juga cuman ya lu harus sewa gitu itu berapa sih seminggu apa berapa gitu kayaknya gak nyampe sebulan dah lupa gua lu baca sendiri dan ntar dah pokoknya kayak gitu guys gua cuma pengen ngasih tau aja review buat ngejar point ya kan di timeline battle buat pakai wolfrine ini ya mungkin kayak gitulah tapi lu harus mengatur juga timnya ya kan sesuaikan juga main lu pakai manual kontrol ya kan jangan auto juga sih kayak gitu guys apalagi kalau misalnya wolfrine lu sama kayak gua gitu masih tier tier level 70 ini sedihnya tuh native tier 2 tuh ya ya kan buat buka potensial potensial secondnya itu ngeselin banget anjir gua sehari cuma dikasih 8% doang kambing bad kemaren aja ada gua tuh udah hampir mau dua minggu gitu baru kebuka emang enggak ada ntar udah sedih banget minimal tuh level 80 gitu maksud gua gitu kan buat sekedar perkuat-kuat aja gitu oke guys mungkin lu aja untuk review gacornya pakai si wolfrine ini di timeline battle salam luar biasa kalo ga di video ini bisa dikasih tau aja Terima kasih.